Pemirsa masih dalam rangka penyambut Tahun Baru Islam 1 Buharam 1446 Hijriah Majelis Taklim Kairullah menggelar perikatan Tahun Baru Islam dengan kegiatan positif Salah satunya mendengarkan tausia oleh Ustadz H. Nurhayati MPD Bertempat di kediaman pribadi H. Siti Dadeng Majelis Taklim Kairullah menggelar kegiatan perikatan dalam rangka penyambut Tahun Baru Islam 1 Buharam 1446 Hijriah Pada 10 Muharam atau Selasa 16 Juli 2024 Peringatan ini diisi dengan kegiatan positif yang juga diisi dengan tausia Pada kesempatan ini selaku Ketua Panitia H. Budalisa Zuhair Panbadab SPD Mengajak untuk memetik hikmah nilai-nilai kebaikan Dirinya berharap kegiatan ini dapat mendulang banyak manfaat kebaikan pada diri kita pribadi Agar dapat bersyukur kepada Allah sembari refleksi untuk menjadi diri yang lebih baik Dengan terselenggaranya kegiatan ini juga Diharapkan peraturan dan kesatuan Dimas yang akan datang Semakin terjalin silaturahmi yang erat Jadi, tadi saya bangga hitap harap diku Ketua Panbap SPD Satu marah memberkat terlenggir Dan kali sampai 19 tahun baru Sebab itu kita Kita sudah berhenti Jadi setiap Mudah-mudahan ceritanya Kami akan selalu memberi contoh kepada anak-anak bahwa bukan hanya tahun baru umum saja dan juga kita hanya menjelaskan tahun baru selalu. Kami akan dikepikirkan contoh kepada anak-anak cucu. Sementara itu, Haja Sumiati juga menunturkan kegiatan ini sebagai bentuk memanfaatkan keberkahan dan sisa usia, serta dijadikan momentum untuk meningkatkan ibadah juga sebagai tauladan yang baik untuk generasi muda maupun majelis taklim lainnya. Alhamdulillah, pada hari ini untuk yang sekian kalinya kami memperingati hari-hari kebesaran Islam bersama pengajian kami dari rumah yang berada di kota Jambi ini. Tujuan tentu kami adalah kami memberikan, memanfaatkan keberkahan usia yang diberikan peluang kepada kami yang mana kali ini sudah sangat memanfaatkan sisa usia dari kami dan diberikan peluang kepada kami. Semoga hari ke depannya kami akan lebih lagi dapat meningkatkan ibadah dan peringatan Islam untuk yang kesekian kalinya. Kami ingin memberikan tauladan dari generasi penelus kami, anak cucu kami. Mudah-mudahan akan memberikan cunggu pada kegiatan kami yang lebih baik lagi dan bersemangatnya kami. Sehingga dapat memberikan contoh kepada generasi penelus kita, lebih lebih menambah ibadah kita pada sisa usia kami yang sudah berusia di atas 70-an. Dalam momen tersebut juga memperingati Hari Milad, Haja Haliba Erbulan, Haja Sumiati, dan Haja Mona Lisa ZMSPD. Dirayakan dekat pemotongan kue, serta pemberian pelakat dan hadiah. Lina Liska, Cik TV, melaporkan.